Sejumlah pejabat di kota Bandung membuat sayembara yang hadiahnya cukup menarik. Bagi siapapun yang bisa menemukan dan mengetahui pelaku pandalisme di kawasan Baksil akan diberikan hadiah senilai 10 juta rupiah. Pelaku pandalisme di Jalan Babakan Siliwangi kota Bandung ini hingga kini belum diketahui. Ciri-cirinya ialah kedua pelaku menggunakan sepeda motor jenis Vino atau Scoopy berwarna putih. Pelaku berhasil mengelabui kamera pengawas CCTV sehingga tidak menunjukkan detail kendaraan. Kini di lokasi sudah terpasang sepanduk sayembara berukuran 3x2 meter yang bertuliskan dicari pelaku pandalisme. Sobat Tribun Nurse itu ada baliho pelaku pandalisme yang mencoret-coret sekitaran Jalan Babakan Siliwangi mural yang ada di sini Sobat Tribun Nurse. Nah ini tadi berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jabal itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Bapak Yayan Abriliana itu sempat mengutarakan atau mengumumkan bahwa ada hadiah bagi warga yang mengetahui keberadaan pelaku pandalisme ini.